Halo selamat malam berjumpa lagi dengan saya Saya akan lakukan unboxing kipas angin ini ya Ya ini tipenya ya Ya ini adalah pembersihan atau pemeliharaannya Saya bacakan saja Ikuti petunjuk dengan tepat demi keselamatan dan keamanan Saat membersihkan unit kipas angin Hyundai Yang pertama Cabut colokan kabel arus listrik ya Sebelum membersihkan atau membongkar Nah kalau tidak dicabut dulu colokan kabel arus listriknya pada saat membersihkan atau membongkar Maka akibatnya bisa bahaya ya Kalau tiba-tiba ada orang yang usil menyalakan kipas angin pada saat melakukan pembersihan maupun membongkar Nah jadi pada saat membersihkan kipas angin Kalau colokan kabel arus listriknya tidak dicabut Maka terjadi ledakan listrik dan akhirnya Tidak bisa digunakan lagi kipas anginnya Bukan hanya ledakan listrik tetapi juga Mengalami konsleting listrik ya Terus yang kedua Hindari air Hindari air yang menetes ke dalam motor dinamo kipas Nah jadi kalau Seandainya ya kita Menyalakan Kipas angin tersebut Kalau terkena air yang menetes Itu karena Ada salah satu Atapnya bocor Nah Maka terjadilah Konsleting listrik maupun Ledakan listrik Dan akhirnya Kipas angin pun tidak dapat digunakan lagi Yang ketiga Pada saat membersihkan kipas angin Itu jangan menggunakan thinner Atau bensin sebagai pembersih Nah masalahnya apa Kalau kita menggunakan thinner Maupun bensin sebagai pembersih Dan juga air sepirtus ya Itu pada saat dinyalakan Kan biasanya gesekannya kan panas Dalam jangka waktu yang agak lama Nah itu bisa jadi Terjadi Terjadi kebakaran ya Kebakaran kipas angin Kalau membersihkannya Menggunakan thinner Bensin Maupun air sepirtus Bahayanya disitu Kalau terjadi kebakaran kipas angin Oke selanjutnya Oke selanjutnya Petunjuk perbaikannya Sebaiknya Anda Jangan mencoba memperbaiki Atau membongkar unit Kecuali kalau tekniksi Nah jadi Kalau Anda ingin Mencoba memperbaiki Atau membongkar unit Itu harus Dalam pengawasan Teknisi kipas angin tersebut Nah yang kedua Apabila kabel Listrik Maksudnya kabel kipas angin ya Apabila kabel mengalami kerusakan Maka harus segera diganti oleh Teknisi elektrik Jadi kalau Ada kabel yang mengalami kerusakan Ya Anda harus Menghubungi Teknisi elektrik Langu bingungnya Laut mana mas Ya saya Mungkin belum tahu ya Silahkan cari Informasi di google Insyaallah Ada Ya Oke sekarang Penyimpanannya Saat tidak terpakai Kipas angin dapat disimpan Dalam keadaan terpasang Maupun tidak terpasang Simpanlah pada tempat Yang aman dan kering Nah masalahnya Jika disimpan Dalam keadaan terbongkar Sebaiknya menggunakan Kotak yang asli Atau yang sesuai Nah Yang kedua Jika disimpan Dalam keadaan terpasang Dan harus ingat Untuk Melindungi Kipas dari debu Nah pada saat Kita menyimpan Kipas angin Dalam keadaan terpasang Sebaiknya Kalau kipasnya Sudah terkena Debu itu Harus dibersihkan ya Boleh dibersihkan Pakai air Tetapi Airnya bukan Dari tiner Bensin Spiritus Alkohol Maupun Air yang mengandung Bahan kimia lainnya Yaitu tadi Bahayanya Adalah Kalau sampai Menggunakan kipas angin Yang dalam keadaan Membersihkannya Dengan air Yang mudah terbakar Ya Itu nanti Bisa terjadi Kebakaran Kipas angin Sekaligus Core setting listrik Ya oke Selanjutnya Cara pemasangan Masukkan baling-baling Pada bagian motor Kipas Kemudian Dorong baling-baling Sampai masuk Kedalam Dengan benar Terus Selanjutnya Adalah Gantung Kipas angin Dengan benar Perhatikan Ketinggiannya Dan Jangan Sampai Mengenai Orang Hindari Dari Jangkauan Anak-anak Terus yang ketiga Jangan Menggantung Kipas angin Dengan Kabel listrik Atau Kabel AC Yang berlangsung Digunakan Untuk Menghidupkan Kipas angin Oke Langsung saja Nah ini adalah Motor Kipasnya Terus ini Adalah Stop Kontakt Ini berfungsi Untuk Tombol On Off Menghidupkan Atau Mematikan Kipas angin Terus ini ada Baling-baling Nah Ini Sebanyak 5 buah Ya Sekarang Cara Masangnya Ini Didorong Kalau Sudah Terkunci Bisa Kita Gunakan Kemudian Cara Ngelepas Harus Extra Hati-hati Karena Ini Agak Sulit Nariknya Jadi Kalau Narik Harus Hati-hati Dan Jangan Sampai Ditarik Paksa Nah Masalah Kalau Ditarik Paksa Sampai Di Ogla Klik Bawah Atas Kanan Kiri Yang Ini Bisa Patah Resikonya Ini Bisa Patah Dan Tidak Bisa Digunakan Lagi Dan Ini Suga Begitu Kalau Ditarik Paksa Jadi Ujungnya Ini Yang Bisa Patah Juga Atau Retak Kuncinya Ini Ya Yang Saya Maksud Adalah Yang Ini Ini Ya Atau Kalau Tidak Gitu Kuncinya Ini Yang Patah Ini Atau Sepertinya Yang Ini Oke Demikian Unboxing Tadi Jika Kalian Suka Jangan Lupa Subscribe Dan Aktifkan Lonceng Terima Kasih Salam Merdeka Untuk Negeri Yang Tercinta Tadi 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 Tadi